Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, dari total 1,7 juta wajib KTP, tercatat baru 1,2 juta yang sudah melakukan perekaman. Mayoritas yang belum melakukan perekaman adalah mereka dari kalangan pemilih pemula dengan rentan usia mulai dari 16 hingga 20 tahun. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Warneri Putri, mengatakan, salah satu kendala untuk proses perekaman KTP adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat. Padahal sejak beberapa tahun terakhir, seluruh administrasi kependudukan mulai dari KTP, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak seluruhnya dapat dilakukan di masing-masing kecamatan guna mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Untuk Pilkada kami melakukan persiapan-persiapan salah satunya adalah untuk melakukan pendataan perekaman terutama untuk pemula ya. Jadi kami sudah melakukan rapat internal dan menentukan target itu ke sekolah-sekolah atau universitas. Jadi untuk para perekaman segawatan serang dilakukan jemput bola. Tingginya jumlah pemilih pemula yang belum melakukan perekaman IKTP menjadi perhatian serius. Pasalnya selain berpengaruh pada hak sipilnya sebagai warga negara, juga mengancam hak suaranya dalam perhelatan Pilkada Serentak yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Mak Firo, Kabupaten Serang, Banten melaporkan untuk CTV Network.